Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep pastel cumcum isi flas susu yang super garing dan renyah tampilannya sangat cantik dan menarik sangat cocok dijadikan sebagai ide isian snack box maupun sebagai ide jualan langsung saja Mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 40 gram maizena kemudian dimasukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir lalu seperempat sendok teh garam kemudian ini kita aduk campur hingga rata setelah bahan kering tercampur rata selanjutnya tuangkan 400 ml susu cair kemudian tambahkan satu butir kuning telur lalu ini kita aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya masak sampai mengental dan meletup-letup setelah mengental dan meletup-letup selanjutnya matikan api kompor setelah itu tambahkan satu sendok makan margarin kemudian aduk kembali di campur hingga rata nah kira-kira sampai seperti ini setelah tercampur rata selanjutnya pindahkan ke wadah lain selanjutnya ini kita tutup menggunakan plastik wrap pastikan untuk plastik wrap menempel pada flash supaya tidak berkulit nantinya kemudian ini kita sisihkan tunggu hingga dingin untuk langkah selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu kemudian masukkan ke dalam wadah bersih selanjutnya tambahkan 15 gram maizena kemudian seperempat sendok teh garam lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah bahan kering tercampur selanjutnya masukkan 100 gram margarin kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga memasir nah kira-kira sampai memasir seperti ini kemudian tuangkan 80 sampai dengan 100 ml air mineral tuangkan air secara bertahap kemudian uleni hingga tercampur rata tuangkan kembali untuk sisa air untuk penggunaan air disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung nah kira-kira sampai seperti ini tidak perlu sampai kalis setelah tercampur rata selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit setelah 15 menit berlalu berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit nah seperti ini untuk adonan terlihat lentur untuk langkah berikutnya kita pipihkan gunakan bantuan rolling pin pipihkan tipis memanjang nah kira-kira sampai seperti ini untuk panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan kemudian ini kita potong dengan lebar kira-kira 2 cm atau disesuaikan saja dengan kebutuhan nah kira-kira seperti ini selanjutnya siapkan cetakan cumcum seperti ini lalu ambil satu bagian adonan lalu lilitkan pada cetakan apabila adonan sudah habis bisa disambung nah seperti ini sambil sedikit ditekan supaya tidak lepas lanjutkan kembali hingga penuh nah kira-kira seperti ini apabila terlalu penuh bisa dipotong lalu rekatkan sambil ditekan-tekan supaya tidak lepas saat digoreng nah kira-kira seperti ini lakukan hingga selesai pertama ambil satu bagian adonan kemudian lilitkan pada cetakan untuk cetakan tidak perlu dioles dengan apapun apabila adonan habis disambung kembali jangan lupa sambil ditekan-tekan nah kira-kira sampai seperti ini setelah habis kita rekatkan sambil ditekan-tekan supaya tidak mudah lepas saat digoreng nah kira-kira seperti ini hasilnya untuk satu resep kulit ini menghasilkan sekitar 15 sampai dengan 16 buah kemudian ini kita goreng hingga kuning keemasan jangan lupa dibolak-balik supaya matang dengan merata gunakan api sedang saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong setelah kuning keemasan selanjutnya kita angkat dan tiriskan apabila digunakan pagi untuk kulitnya bisa dibikin malam hari setelah dingin kemudian simpan pada tempat yang tertutup dan kedap udara nah kira-kira seperti ini hasilnya setelah digoreng tunggu hingga dingin kemudian keluarkan cetakannya cara mengeluarkan cetakannya cukup mudah cukup dilepaskan seperti ini saja nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai sangat mudah sekali tidak susah nah kira-kira seperti ini hasilnya kemudian ini kita sisihkan langkah berikutnya kembali lagi ke vla yang sudah dingin kemudian ini kita lumatkan kembali hingga halus nah seperti ini gunakan bantuan spatula setelah vla lembut kembali kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga lalu kita bisa langsung aplikasikan pertama ambil satu buah pasta cumcum kemudian isikan dengan vla nah seperti ini selanjutnya disini saya tambahkan raspberry dan daun pandan nah kira-kira seperti ini lakukan hingga selesai pertama ambil pastel cumcum kemudian semprotkan isian vla ke dalamnya nah kira-kira seperti ini lalu tambahkan raspberry dan daun pandan seperti ini atau disesuaikan saja dengan seri masing-masing supaya tampilannya lebih cantik disini saya tambahkan dengan kertas renda atau dolly paper lalu kita kemas menggunakan plastik segitiga kira-kira seperti ini hasilnya sangat cantik bukan lakukan hingga selesai berikut ini untuk pastel cumcum isi vla susu siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kulitnya garing dan super renyah untuk isiannya lembut sedangkan untuk rasa gurih manis aroma susunya juga sangat terasa beneran ini resep nyata enaknya dia dua-duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba